ya melihat album foto masa kecil yang lumayan imut-imut ini dengan adik saya nah ini juga saya dengan teman ya waktu begitu cepat berlalu ini juga album kenangan, beberapa tahun yang silam, ya semua sudah banyak berubah, banyak kenangan yang ditinggalkan salam namai sejahtera bagi bapak ibu dan saudara dimanapun anda sekalian berada senang sekali kita bisa berjumpa dalam Sapaan Gembala edisi khusus Prapaska saudara di awal tadi ada video klip singkat bagaimana saya sedang membuka beberapa lembar foto dari album kenangan yang saya punya mulai foto masa kecil saya sampai dengan saya dewasa dan ternyata ya ada begitu banyak hal yang berubah dan ada begitu banyak memori yang juga ada di kepala saya ketika melihat beberapa foto itu ya saudara sebagaimana ada ungkapan yang mengatakan life always change artinya hidup selalu berubah bapak ibu dan saudara bacaan dari perenungan kita hari ini diambil dari Masmur 77 Masmur 77 Saudara dalam bagian ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke sebelas Saudara dalam bagian ini Pemasmur mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan kepada Tuhan ketika dia melihat bagaimana pergumulan yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel dan ketika Pemasmur juga mengingat tentang Allah Saudara Pemasmur mengungkapkan pertanyaan Sudah lenyapkah kasih setia Allah yang kekal ketika Israel dalam pembuangan Pemasmur juga bergumul telah berakhirkah janji Allah dalam ayat yang ke sembilan Dalam perlungan dan pergumulan Pemasmur tentang kasih Allah pada akhirnya di dalam ayat yang ke 12 sampai dengan 21 Pemasmur mendapatkan kesimpulan yang sekaligus menjadi pengakuan dan keyakinan imannya yakni bahwa Tuhan Allah tidak pernah berubah kasih setianya kekal tidak pernah berubah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan ya Pemasmur mengakui ketika dia mengingat kembali tentang kasih setia Tuhan dan perbuatan perbuatan Tuhan dalam hidupnya dia menemukan bahwa sesungguhnya tidak pernah ada yang berubah dalam diri Tuhan sekalipun Israel ada dalam masa penderitaan dan kesulitan yang begitu besar Tuhan tetap Tuhan yang sama Tuhan tetap Tuhan yang berbelas kasih kepada umatnya Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dalam masa-masa Prapaskah ini melalui perenungan Masmur 77 ini kita kembali diingatkan betapa penting untuk tidak melihat segala sesuatu yang terjadi hanya di masa kini tetapi Pemasmur juga mengingatkan kita untuk mengingat perbuatan perbuatan Tuhan yang telah kita lalui yang telah kita rasakan bagaimana dalam kasih dan pertolongannya Tuhan menopang hidup kita oleh karena itu Saudara dalam masa-masa Prapaskah ini mari kita menghayatinya bukan hanya dalam muansa kesedihan tapi justru masa Prapaskah ini adalah masa dimana membangkitkan kembali harapan kita karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berlimpah kasih setianya kepada kita bahwa perjalanan hidup kita apapun yang terjadi pergumulan dan penderitaan kesulitan sebesar apapun Saudara Tuhan tetap menyertai hidup kita karena itulah Bapak Ibu dan Saudara mari kita menghayati masa Prapaskah ini justru di dalam rasa optimis rasa yang penuh dengan pengharapan di dalam rasa yang penuh dengan kekaguman akan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita Terima kasih Terima kasih